Kita lihat Rizky Rizvora sangat baik kepada Kim Dong Ja Peluang Mas didapatkan kali ini Christian Carrasco berhasil mencetak gol dan membuat Spiderman bergaya jumlah hari ini Sampai jumpa di video berikutnya Ini dia Hai Ada yang kenal? Siapa sih nih? Kenalin dulu dong nama lu siapa? Aku Iya Saya Fajar Fajar Saya Siapa lu? Berkecipung di dunia perjersian Perjersian? Serius nih, kolektor Kolektor Oh kolektor iya Gila bola pasti Biasa aja Kalo gila boleh biasa aja Cuma ya Kerjaan Kerjaan emang di dunia parel Wih Apa nih? Desainer Desainer Wih Ini Gue pake ini Mungkin kalian udah ada yang tau dia Nanti bisa follow instagramnya dia Boleh Seneng hasil karyanya dia Boleh Japeri dia Tanya-tanya Orangnya Bebas bertanya Jare Boleh Gimana 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 Pada hubungannya sama Jakarta nih Ya udah lah tembak-tembak sendiri aja Tapi yang jelas Gue mau tanya deh Lu kan seorang designer nih Tiap hari Makanannya Desain Jersi doang atau yang lain-lain Semuanya sih Semuanya? Sampai sepatu Baju Lari Baju-baju olahraga lain Gimana Aparel Kayak untuk running Sepak bola Terus Itu masuk di Iya Lu dari mengkonsepkan sampai Dari Hanya ngedesain doang Atau gimana? Pokoknya dari ide Sketching Konsep semua ya Sampai eksekusi Dan itu lu doang yang mikir Atau lu ada tim Gimana sih ceritain dong Gue pengen 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 Lihat sih Dengar ceritanya dari bikin Oh misalnya gini Lu kan pasti pernah sponsorin satu klub Di Indonesia dong Pernah Pernah ngedesain dong Ceritain dong Gimana sih dari Maunya mereka apa Atau memang Mau aparel apa Atau gimana ceritain deh Kalo Yang kasus kemarin itu Bukan kasus sih Bukan kasus Kayak Yang kemarin itu Yang aku kerjain Nah itu berangkatnya pure Dari Dari Aparel minta Aparel sama klub Minta Sesuatu yang baru Oke Untuk jersey tersebut kan Tahun berapa lah ya Tahun itu 2017 Oh baru dong Iya tahun kemarin Oke Terus Ya udah akhirnya Konsep Klub tuh minta Bikin Di jersey itu ada Icon-icon Kota Jakarta nya Nice Nah dari Biar ke daerahan lah ya Tetep muatan lokalnya tetep harus kuat lah ya Nah brief Dari brief itu Nah baru aku terjemahin ke visualnya Nice Dari sketch Dari sketch Ini dia dulu sketch Gambar sendiri Gambar sendiri Gambar sendiri Gambar sendiri Yalah Desainer masa ngambil-ngambil dari Google Gambar sendiri Terus Baru setelah itu Diflorkan ke forum Forumnya itu Mereka juga ikutan Adanya itu kayak Direktornya Terus Developernya Presentasi dong ya Presentasi kayak gitu Sampai kitman-kitman nya ikut lagi Enggak Kalau nanti masuk ke klub beda lagi Masih kalangan atas ya Yang di kantor dulu Pokoknya itu Habis itu baru Setelah itu masuk ke Vector Design Pattern Baru nanti bisa Sampai jadi sample Sampai jadi sample Sampai jadi sample Itu pun lu juga harus Ngomongin ke bagian produksi dong Iya Maunya yang begini Yang jelas ya Kalau kayak gue kan ngomongin Kualitasnya Bahannya Bahannya Berapa ratus persen polyester Segala macem Itu juga masuk di bagian lu juga Atau udah bukan lu lagi Kalau itu Aku cuma bilang kayak Maunya bahannya Kayak gini Gini Nanti developer yang bantuin Ada R&D nya ya Karakteristiknya Kayak gitu Yang dimau Oke Berapa lama jar dari Jadi deal Kontrak Eh maksudnya deal Kontrak Dapet sama Klub Sampai Jadi Bisa dipakai pemain deh Berapa lama jar Yang ideal deh ya 6 bulan sampai 1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun Tapi kemarin Itu 3 bulan harus ada Wah Wah Kenapa jar Karena dikebut kompetisi Kebut kompetisi Oke Nih kita tau dikit nih Kenapa Dikit-dikit Mana jersey gue Aku pusing Lama 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 Ini designer ini Jangan sempat ya Aku pusing Gila 3 bulan Dikebut ya Home waiter sama keeper Wow Tapi biasanya Ya itu juga Sudah produksi juga ya 3 bulan itu sama produksi 3 bulan itu udah siap untuk di retail Retail? Bukan dipakai pemain Bukan 3 bulan udah siap di retail Aduh Lumayan Buru-buru ya Ya mungkin bagi kita yang gak mengerti mungkin sebentar Tapi kan bikin begitu kan bukan satu hari dua hari Bener Bikin meetingnya juga belum tentu Minggu ini langsung bisa Bisa minggu depan Bisa seorang juga gak bisa join kan Biasa sih Di hal-hal di profesional pasti Makan ada yang seperti itu ya Wow Keren ya Jadi jelas nih Biar tau nih gambarannya Dari Desain sampe Jadi Itu pun Lo Lo aparel yang udah lama lah ya Kita gak tau yang aparel baru Mungkin gak sesusah itu Kak Rijar ya Maksudnya gak sepanjang itu kali ya Mungkin timelinenya beda-beda sih Timelinenya beda-beda Cuma yang ideal kalo ngikutin yang worldwide aparel Emang segitu aja Oh ada standartnya Iya Karena misalkan musim baru udah jalan nih Gak akan berapa lama setelah itu Deselopan untuk musim depan Bakalo udah setelah Iya Ya kayak sekarang nih Tanggal-tanggal segini Liga Inggris aja udah pake jersey musim depan kan Harusnya begitu ya Jaren Pokoknya nih kalo prosesnya bener Sekitar Januari tuh sample awal untuk Udah keluar Pasti udah ada Gue sih tau kenapa begitu Ini masalah kontrak pasti kan Iya Dealing kontrak Atau mungkin kemarin jadwal kompetisi dari PTE LIB Belum jelas tuh tau gue Ya kan Karena kan kalo misalkan di luar enak tuh Kontrak satu klub sama aparel Bertahun-tahun Jadi Si aparelnya juga enaknya Punya kebebasan Nah Jadi lebih santai Atau lebih maksimal ya Oke Ehm Tadi kan ngomonginnya Gue gak ada sepertanya soal aparel Lain Aparel lokal Sekarang kan jar ya Gue gak bisa ngitung sih ada berapa aparel Tapi ada Mungkin ada sekitar 20-30 Aparel yang bermain di kompetisi Liga Indonesia Dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 Ini aparel lokal ya Lokal ini yang mungkin Aku gak tau nih konsepnya masih Pemindustri Atau apa Dan Banyak Punya kualitas Punya desain Punya desainer Dan punya ide-ide yang Berbeda gitu Bagus-bagus jar Menurut lo gimana sih jar Untuk Lu sendiri juga Sebagai seseorang yang bekerja di aparel Temen-temen yang baru-baru ini Mungkin gak baru-baru amat Ada beberapa yang udah agak lama Menurut lo gimana jar Semakin banyak seperti itu jar Ini pertanyaannya Om Spidey sama nih Pernah ditanyain sama Ada waktu itu aku dapet email Terus aku jawabnya gini ya Pertawan? Iya Semacam itu Ditulis di artikel Jadi Semakin banyak aparel Sebenernya Bagus Untuk Semuanya sih Karena akan saling berkompetisi Terjadi kompetisi ya Untuk menciptakan Persayangan sehat Untuk menciptakan sesuatu yang Semakin lama semakin oke Semakin membaik Jadi iklim kompetisinya Terbentuk ya Dan Ya pasti akan ada Bahasa-bahasa di belakang Itu pasti akan ada Ya itu normal lah Itu kan kompetisi Iya Tapi jadinya intinya ya Makin membaik Jersinya juga semakin bagus ya Harus Harus dong Dan mereka termotivasi lah ya Karena kita bisa kayak Gak usah jauh-jauh Kita ngajak ke tetangga kita aja tuh Thailand kan Gimana? Itu bahkan mereka aparel lokalnya Udah bisa sampe supporting Timnasnya gitu kan Kapan nih? Nah Ada ini gak? Ada bocoran gak? Sudah 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 Gasi timnas kita aja Belum rilis-rilis Belum rilis-rilis Nah makanya gue pesen sama yang ini nih Ini kalo ada yang mau Telepon aja dia Atau japri aja Masih ada gak? Barangnya udah gak ada Abis bos Terjulusin sold out Terjulusin kapan lagi Jadi Boleh dong besok-besok kita Beli desain lo Atau minta lo untuk desain lo Bisa juga as a personal Boleh? Nah itu kalo kayak gitu Via email aja nanti Bisa lah dibicarain gitu Eh Jar nyambung lagi Jar Tadi kan kita ngomonginnya Eh ini lo aparel Gue anggap aparel yang tepat lo bekerja Sekarang udah aparel besar ya Aparel lama Boleh Dengan membandingkan Sama aparel-aparel yang baru Atau yang masih kaum industri Seperti yang kayak lo pake Menurut gue kualitas kita Sudah bisa Menyamakan Nike, Adidas Dan kawan-kawan Atau sebenernya Masih jauh Ya teknologi kita Masih jauh Dari Apa yang sudah Kita lihat di Yang bisnesnya kita beli sekarang Atau yang dipake pemain-pemain Eropa sekarang Gimana gimana Jar Kalo yang replika mah Udah setara lah Replika udah setara Berarti nih kayak gini Ini udah bagus banget nih Dari aparel lokal nih Tapi kalo buat yang Hitung-hitungannya kayak Ehh Sekarang yang buat Nike tuh World Cup nya yang baru tuh Wah itu udah jauh banget sih Di atas Jauh banget Gini Bahkan kalo Opini pribadiku ya Nike Nike yang sekarang itu Yang player issue Sama Adidas yang player issue tuh Nike leadingnya bisa gila-gilaan sih Mereka dapet ide bisa bikin Semacam Dan Jadi ngomonginnya teknologi ya Gak secara fisik Desain doang ya Tapi bener-bener Fabriknya yang Ditampilin di jersey itu Nike udah Improve banget ya Improve banget Dari tahun 2016 Aku merhatiin mereka Dan sekarang 2018 Udah tambah keren lagi Yang lain makin ketinggalan Yang lain makin ketinggalan ya Tapi untuk kelas replika Kita masih bisa nyamain lah ya Kalo replika udah oke banget sih Iya udah oke banget lah Dan Aparel lokal bersaing Karena harganya lebih masuk akal Harganya lebih masuk akal Ya Nike kalo replika Gue beli Sejuta Di retail Kalo Nike yang replika Yang lokal 300 lah ya Average lah ya 30% Makanya jangan beli yang bajakan guys Cintai produk lokal Cintai produk lokal Oke Oh iya Dan gue ada satu nih jar Permintaan buat lo Lo kan designer Mumpuni nih Gue anggap nih Mumpuni Mumpuni apa Dan Gue ada tantangan nih Kita sambil jalan Ini gue kasih waktu Gue punya waktu 5 menit buat lo Bayangin guys Gue ada waktu 5 menit Buat lo Buat gambar Jadi gue punya konsep jar Gue mau mulai Gue ada satu ide Ini Gue mau secara pribadi Inspide ini Menghargai orang-orang kayak lo Sama orang-orang kayak si aparel Aparel baru ini Jadi gue mau Minta tanda tangan Kalo tanda tangan pemain Mungkin luar biasa Tapi kadang sudah biasa gitu ya Karena udah banyak ya Udah banyak Udah Udah common banget Udah mainstream Gue maunya yang anti mainstream Gue mau tanda tangan Injar Para Pemilik Aparel Pemilik ini pasti punya otaknya dong Gue minta tanda tangan sama mereka Artinya gue meng-appreciate mereka Bahwa lu sudah memajukan Dunia jersi Indonesia Yes Nah Masalahnya kan gak mungkin Gue kasih kaos dalam gue kan Atau jersi Real Madrid gue kan Jar Kan gak kena nih Nah gue minta lu Desainin Ya serah lu kayak apa Nanti Hasil desain lu Gue bikinin Sesuai dengan yang lu ide kan Yang lu tumpahkan Menjadi sebuah jersi No apparel lah ya No apparel Dan gue mau ngejar mereka Ais Biar Block ini tetep berjalan Sebanyak-banyaknya Nanti kenalin gue sama orang-orangnya juga ya 5 menit ya Jar Oke Jadi Gue kasih waktu 5 menit Wall pen Eh speedol udah aman ya Jar Speedol udah siap Kita kasih aja waktu 5 menit Untuk ngedesain Biar nanti konsepnya bisa berjalan Oke Siap Udah kebayang ya Semuanya ya Boleh boleh Oke 5 menit Dari Jar 5 menit udah selesai Baik 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 Wah iya bener Hahaha Pas banget Ini dia Wah ini Brand new new Fresh from the oven Desain dari Bang Fajar Ideation maker Woi Apa tuh Jar artinya? Ideation maker? Iya begitu deh Si pembuat ide Si pembuat ide Pokoknya ya Aparel itu sebagai Media dari ide itu bisa dijadikan Mantap Sesuatu yang nyata gitu Sesuatu yang nyata ya Oke Bisa kita pake nantinya Nanti liat-liat ya Vlog S5D Akan ada Penanda tanganan oleh Apara-aparel di Indonesia Yoi Nanti buat Desainer juga akan ada Tapi mungkin bukan Pajar yang desain Berarti ada lagi Ada lagi dong Oke Banyak desainer berbakat Banyak desainer berbakat Dan mau Supaya diajakin Vlog juga Dar thank you brother Thank you brother Buat desainnya Good luck Mudah-mudahan ke depannya Makin maju terus Thanks Doain ya Lu fansnya siapa sih? Lu belum nanya lagi Kalau lokal Lokal Bingung lama nih berarti Nggak suka-suka amat Lu yang mana Kalau lokal ya Lokal itu jelas Persibo Lu orang mana sih? Bogor bukan? Persibo mah Bojur Negoro Bojur Negoro ya? Persikabo Persikabo tuh Lokal Persija itu Emosi terbentuk Karena ikatan profesional Tapi jadinya Sekarang Persija Hahaha Oke Thank you See you again Thank you